Kemarin sempat ada mobil tuh, nyangkut, nyangkut itu mobilnya, jadi itu kabelnya. Jadi itu ada grab-grab di belakang, dikejar, selalu membetulin. Penanggung jawab providernya yang sudah tidak terpakai itu, kenapa nggak ditarik kembali gitu loh? Biar ibaratnya dengan berkurangnya kabel kan lebih bagus gitu kan. Makanya saya bilang, pemerintah tuh kebanyakan kalau nggak ada duit, susah jalan. Nih, gue kasih duit nih, puluhan juta, wuuh, saya ebut deh. Culik aja, mobil. Silang sengkarut puluhan jenis kabel utilitas di Jakarta sudah sejak lama menjadi masalah bersama. Selain mengganggu estetika kota, kabel-kabel ini juga membahayakan keselamatan masyarakat. Usaha pemerintah menata kabel-kabel ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Di kawasan gunung sehari Jakarta Pusat misalnya, berbagai jenis kabel masih terlihat semraut dan sangat mengganggu pemandangan. Sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas. Saya minta tolong dirapiin aja jangan ada gituan, berantakan begitu. Kalau berantakan ribet, tapi kita ngeliatin juga, ya ilah, ini namanya kota Jakarta. Kok begini? Lihat aja kayak gini nih, masang-masang begini nih. Ayo. Orang kalau ada mobil apel liwat gitu, kalau yang tinggi-tinggi, ini masih mending tinggi. Coba kalau yang rendah. Kesangkut, bukan jadi masalah. Coba deh daerah Gunung Sari deh. Dari Gunung Sari 1 sampai ancol, coba dilihat aja. Ke kampung-kampung tapinya, jangan di luar aja. Di kampung-kampung, lihat. Kemarin sempat ada mobil tuh, nyangkut, nyangkut itu mobilnya, jadi itu kabelnya. Jadi itu ada grab-grab di belakang, dikejar, selalu betulin. Itu sini kan belakang ada di belakang belum? Nih, belum ya? Belakang ya? Ya, ada tuh, itu kabelnya nggak pada rusak tuh. Ini kabelnya putus sekali, nyangkut di mobil. Jadi pada orang grab-grab situ, pada disuruh turun ini nih, ayo betulin, betulin, betulin gitu. Jadi macet jalanan. Udah kemama dia belum di sekolah situan? Belum ya? Belum ya? Dibetulin sama dia? Dibetulin sama warga suruh. Disuruh dia turun, takutnya diomelin kan. Emang kan mobilnya tinggi, suka belakang, itu nanti ke belakang aja coba deh. Di kontrol, itu depan sekolahan dia. Nyangkut sih, sempat nyangkut. Sebelnya terlalu kendor? Iya, kendor-kendor sama itu, belakang kemana rusak begitu. Sama sama ini tuh. Ya kalau untuk kabel-kabel, ya memang dibilang semeraut. Ya semeraut ya. Banyak kabel-kabel yang menjuntai ke bawah, yang pastinya membahayakan buat pengguna jalan. Karena saya melihat juga, banyak juga tiang-tiang yang beberapa tiang itu sangat mengganggunya jalurnya bahu jalan itu kan. Ya banyak juga yang saya melihat kabel-kabel yang dililit-lilit tali gitu, pakai tali diikat gitu kan. Di setiap tiang itu kayaknya ada lilitan begitu diikat gitu loh. Itu saya sih yang saya khawatirkan, takutnya pernah kejadian di wilayah saya itu nyala api ya. Nyala api di kabel tersebut. Jadi warga panik lah namanya kabel-kabel kan karena takutnya kebakaran jatuh ke bawah. Itu kan membahayakan buat pengguna jalan juga. Buat penghuni wilayah juga itu yang kita takutkan. Nanya, nggak bisa deh kalau kabel mah. Bener. Ini jangan jauh-jauh. Ini aja bertahun-tahun, puluhan tahun loh. Coba lihat di gunung saya 10. Rumah, rumah. Itu di kabel di rumah saya, itu kabel berantakannya bukan main. Duh, kalau saya bener-bener nggak ini, saya putus-putusin. Bener. Itu berantakan banget. Eh, emang harus digalakin orang gitu mah. Dulu pernah orang pasang listrik. Saya udah bilang, Pak, ini berantakan bagaimana caranya sih? Habis gimana, saya mau masang di mana. Eh, terserah Bapak mau masang di mana. Yang penting jangan berantakan aja. Coba di gunung saya 10. Coba dilihat di gunung saya. Itu juga sama berantakan. Kabel nggak bakalan bisa rapi. Coba, gue pengen lihat nih sekarang nih ngomong nih. Coba, kapan mau diberesin. Ayo. Sama seperti cerita tentang kemacetan, kesemrahutan kabel di Jakarta adalah cerita lama yang mungkin takkan pernah selesai. Para pemimpin kota datang dan pergi, namun kisah kesemrahutan rupa dan wajah kota berusia 496 tahun ini masih tetap tinggal. Di beberapa kawasan, seperti Gunung Sahari, kabel-kabel ini sudah silang sengkarut sejak dahulu kala. Dari saya kecil, malahan bukan berkurang, bertambah. Dia punya itunya. Makanya kan saya bilang, emang ada masuk ke ini, pararon. Jadi kan, masuk ke situ. Nah, kalau kayak gitu baru rapi. Dilihatnya juga pemandangannya bagus. Nah, kalau ini coba aja lihat. Kayak cewek mau pada berantakan. Cowok juga gitu. Berantakan. Mukanya. Iya, Kak. Ini wajah Jakarta begini ya? Iya, masa Jakarta begini? Sarmah apa? Ih. Makanya ibu kota. Iya, ibu kota apa? Nggak ada yang benar. Memang ada beberapa provider gitu. Apa ya, kalau saya bilang ada provider yang baik-baik, yang soan ke wilayah, izin, minta izin. Ada juga beberapa provider yang, kalau saya bilang, seenaknya memasang-masang tarik-tarik kabel itu tanpa izin kita dan melakukannya hal tersebut itu pada waktu malam. Jadi, kita nggak tahu juga provider mana. Yang penting ibaratnya, kalau saya ketemu, ya berusaha saya memberhentikan kegiatan mereka. Ya, Alhamdulillah, si tanggapan mereka, ya merasa mereka salah, yaudah gitu. Ya, provider seharusnya izin yang punya wilayah, terutama RT, RW. Karena kan terkaitnya dengan penarikan kabel tersebut, itu penarikan kabel ya. Kalau misalkan tanam tiang, otomatis kan orang, ada juga yang rumah, beberapa bagian rumah atau toko juga nggak senang kalau misalkan gali penambahan tiang, begitu loh. Jadi ya kalau misalkan seorang RT dan RW menyetujui, warga juga pasti ada, pasti ikut mengikuti gitu loh. Tapi kalau misalkan ya main tanam-tanam aja kan, pasti warga juga nggak senang gitu loh. Tapi sih emang kebanyakan nggak pernah kejadian ya, amit-amit ya, kebanyakan di rumah. Yang kejadian itu di rumah. Oh listrik untuk terminal apa semua di rumah itu ya? Yang di rumah itu kebanyakan kebakaran lah, itu kebanyakan dari rumah. Kalau yang dari situ jarang. Umumnya aman ya? Aman. Yang tajam menantang aman, nggak dikerjain. Pusing. Coba aja. Emang kamu kalau ngeliat gitu nggak pusing ya? Pusing. Nah, pusing nggak? Sekarang apa? Apa yang mau dikerjain? Masa saya mesti kerjain? Kok ibu kota begini ya? Nah, namanya ibu kota. Indonesia loh. Di Jakarta loh. Jakarta loh. Jakarta pusat lagi. Masa begitu? Maksudnya emang, Pak Presiden musuhnya liat nih. Kasih liat. Di kampung-kampung dikasih liat. Yang tanggung jawab ini pemerintah. Karena emang dia kan. Emang orang lain? Nggak. Yang masang. Emang tahu siapa yang masang? Nggak tahu. Gitu. Emang kamu yang nongkrongin. Dimasangin di mana? Tidak. Selama ini tidak ada usaha dari pemerintah. Apaan usaha apaan? Atau dari provider sendiri? Tidak. Mane. Kalau misalnya dia berusaha. Kelar dong itu. Atau dibetulin, Diberesin kek. Supaya rapiin gimana nih? Gitu. Dia dong. Nah itu aja. Saya minta tolong dirapiin aja. Jangan ada gituan. Berantakan begitu. Udah dulu-dulu pernah dilaporin. Tetep aja. Tidak ada tanggepan apa-apa. Siapa yang mau tanggepin? Nggak ada. Lain kalau ngomong-ngomong presiden. Lain persoalannya. Yang ngurusin apa? Kabel-kabel siapa? Bapak bilang siapa? Nah itu musuhnya dilaporin. Dari dia baru ke provider. Iya dong. Apa yang mau nih? Emang duit nih. Nggak ada. Duit nih nggak ada. Jadi dia nggak mau kerja. Malas. Iya. Semua kan orang mau duit. Mana yang nggak mau duit? Saya aja mau. Apalagi kami masih muda. Iya. Lebih ini masih muda. Ya perlu duit lah. Makanya saya bilang. Pemerintah tuh kalau kebanyakan. Kalau nggak ada duit. Susah jalan. Nih gue kasih duit nih. Puluhan juta. Wuh. Saya ebut deh. Wuh. Culik aja udah. Bener. Saya emang terserah. Orang mesti ada duit. Dia kan kerja. Semua orang kerja kalau nggak ada duit. Mana mau. Saya tanya dulu. Bapak mau nggak dikasih duit? Nggak mau kan? Nah. Emang istri nggak dikasih makan? Anak nggak dikasih makan? Ayo. Haruslah. Dia mesti ada bertanggung jawab. Gimana caranya? Kalau saya rasa sih digunakan atau nggaknya saya kurang paham ya. Kalau saya bilang sih pasti ada. Cuman ya itu dia. Penanggung jawab providernya yang sudah tidak terpakai itu. Kenapa nggak ditarik kembali gitu loh. Biar ibaratnya dengan berkurangnya kabel kan lebih bagus gitu kan. Mereka kalau memang sudah tidak terpakai tarik aja gitu. Mereka memang kadang kesulitannya masang bisa. Narik nggak bisa gitu loh. Yang saya bingungin loh ya. Masangnya semangat. Masangnya semangat. Tapi untuk penarikannya selesai. Kalau sudah tidak digunakan seharusnya kan ditarik kembali kan. Saya kalau untuk mereka meminta untuk menarik. Saya belum pernah. Karena saya tidak saat ini. Saya tidak tahu provider mana yang sudah tidak aktif kembali. Ya seharusnya kalau narik itu kan bisa mereka sendiri ya. Iya seharusnya kan mereka mungkin perusahaannya masih berjalan. Entah dia sudah pindah ke provider mana kita nggak tahu. Cuman kan mereka seharusnya punya pemikiran tanggung jawab gitu. Bahwa oh ya kita pernah pasang di wilayah ini nih kita tarik kembali. Kayaknya saat ini belum gitu. Ini adalah wajah ideal kota Jakarta. Wajah kota tanpa kabel yang bergelantungan. Kondisi ideal ini diharapkan bisa diterapkan di sisi-sisi lain ibu kota. Impian ini memang terdengar jauh panggang dari api. Namun peradaban dan pembangunan masih terus bertumbuh. Dan harapan-harapan akan keindahan, kenyamanan, dan keselamatan warga juga terus bertumbuh dengan sama cepatnya. Makanya kan saya bilang emang ada masuk ke ini pararon gede kan. Masuk ke situ. Jadi beres itu. Itu saya pernah di mana ya mentek apa di mana ya. Saya lupa deh. Nah itu dia masukin ke bawah. Yang di Sudirman sih? Sudirman sih emang iya. Nah kalau kayak gitu baru rapi. Dilihatnya juga pemandangannya bagus. Ya kurang bagus aja kurang elok dilihatnya. Pengennya di gimanain Pak? Ya dirapihin aja biar rapi gitu. Kalau itu kan ada kabel ada selongsong gitu kayak begitu. Ada minimal ada peralon gitu rapihin. Enggak berantakan gitu. Kurang bagus. Kalau tanam di bawah tanah gimana? Tanam kan kalau tanam lebih rapi. Kalau kalau di luar lagi kan banyak-banyakan ke tanah. Nah gitu ya. Kalau kayak sempari kan saya di umroh itu kan bagus. Naik haji kan bagus rapih. Enggak ada kabel di atas itu. Acak-acakan ini kan. Mulangin. Pada acak-acakan begitu. Kayak kurang elok gitu dilihatnya. Kalau saya bilang sih lebih bagus, lebih rapih ya. Kalau enggak ada kabel-kabel di udara ya. Cuma itu dia yang saya bilang. Kalau ditanam itu pemerintah mungkin ada enggak solusinya. Kalau misalkan kita nih wilayah banjir gitu loh. Masuk ke dalam tanah tersebut. Apa yang mereka udah pikirkan untuk kesitu gitu loh. Kalau buat kebakaran sih amit-amit jauh-jauhin deh. Emang dari zaman ke zaman enggak pernah. Itu mah. Tapi kalau bisa emang mesti dirapiin. Bikin pusing ya? Iya. Coba kalau rapi. Ih kan enak. Ih kota Jakarta enak lu rapi. Oh geliat cowok nih cakep ganteng. Kan bisa begitu. Ini ganteng. Nah makanya kan saya bilang. Oh ada cewek nih cakep ganteng. Eh bukan ganteng. Cantik. Terima kasih telah menonton.